Halo teman-teman balik lagi ke channel ini iseng-iseng hiyaa Didi 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 Ya karena masih terkendala sama komputer gue yang lagi banyak error Jadi kita nonton replay-replay aja ya teman-teman ya Sebab setiap gue record seperti ketika gue kemarin Itu setiap gue record pasti blue screen Pasti blue screen gitu-gitu terus Jadi gue belum tau pasti itu RAM yang mana Yang rusak atau RAM-nya atau harddisk-nya Sebab gue ngetek-getek gitu gue juga pusing Jadi kita nonton replay aja ya teman-teman Ini gue bawa line up Masih nyoba-nyoba Sura Sura bersama Radamantis Melawan Mabur Langit Waduh udah sekarat aja dong Babang kiki kita Waduh Ini kita dua kali kikinya Terus kita basic attack aja simunya Biar si alayanya bisa ngegeprek ya teman-teman Terus lindungin Jangan lupa lindungin Sura Dan supaya si suranya bisa kill salah satu Atau paling gak kalau gak ngekill Ya buat sekarat lagi lah gitu kan Karena alayanya udah cukup ngasih damage Waduh kena mabur langit Waduh Ampun bang Mabur Waduh Wih sekarat tuh gila pedes banget Itu sebelah sekah Waduh Surah jebretan belah nyowonya Gagal men Biasanya kalau ketemu line up gini Gue bunuh saurinya dulu ya teman-teman Karena Kita gak tau si saurinya tuh bakal blessing siapa Gitu kan Jadi takutnya nanti kita salah kill Sia-sia gitu kan Hitnya Jadi mending kita sekaratin dulu saurinya Jadi move Alayanya kita bisa kill saurinya Waduh Saurinya mati dong Gak Alayanya juga mati Woy Gebrekan buddha Ampun bang Gieeeen Babak bingkes Waa Mati surahnya coy Gak Gak ngegen Moncurut Terut 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 Waduh Gak ada rasa men Gak ada rasa ya soal stacknya masih satu Waduh Kita udah terdesak nih Ketemu Ada Poseidon Ada pabur langit lagi Menyerang Hiya di dididididididididididididididididididar guys modiar ada manis kita balikin dulu damagenya dedimadour lu walaiahnya modar lumayan kita bisa kill juga palinggagar tinggal Poseidon ya wah ini degsir buat temen temennya waktu live nya bener-bener degsir Serkarena ini udah sisa 2 dan kita conga ada Damagenyaということ ya gua cuman RilisRhilis doang supaya bisa dapat apa namanya reaktif, apa bukan reaktif bagaimana namanya, apa repair, repair shield ya jadi kalau repair shield itu bisa nambah damage nya sebesar 20% ya teman-teman ya biar wall nya repair sebenarnya cuman ini jadi gue salah, akhirnya malah ke open munculnya tapi untung masih cukup terlalu tanky dan kita balikin mau diar Poseidon nya tinggal ketemu si mabur langit nah ini juga gue rilis, supaya dapet repair cuman dia pasti ngekill Luna kan ya teman-teman ya, waduh gawat dan di video ini, jangan dilewatin karena gue bakal ngasih tau sedikit salah satu cara gimana caranya, salah satu ya teman-teman, mungkin banyak caranya tapi salah satu cara untuk nge-counter line up nya evil saga ya teman-teman kekuatan mabur langit kekuatan mabur langit kekuatan mabur langit kekuatan mabur langit ya mantul, mantap, mantap, mantap ya kita ketemu Bang Aymira Fan wah mantap dari server 5 nih wah mantap lah, mantul, 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 mantap next ketemu Babang ini kalau gak salah IGN IG ya IG, gue gak pernah menang lawan Babang ini selalu kalah pernah menang kalau gak salah sekali doang kalahnya banyak waduh Babang ini mantul sekali mantap, mantap waduh lihat giginya wah seriangan mabur langit disini line up gue bener-bener gak support ya kurang, kurang, kurang maksimal buat maburnya disini gue bener-bener kalah sama mabur langit dia karena mabur langit dia lebih banyak ngeluarin pasifnya dibanding mabur langit gue waduh waduh udah sekarat aja tuh kan biarpun sebenernya dan disini Milonya Babang IGN gila banget men cocolannya nah ini dia wah terotot-terotot aja nih wah gila abis kita diterototin terus sama mabur langit mantap banget tocolan Milonya disini temen-temen gila dibantai Milonya milo tocol Milonya gila ya temen-temennya nih tocol Milonya langsung ninggal lah raya gue trot-trot-trot mon trot bret-bret breh dibalas sebenernya sih sama siswira kita gue ada salah ya disini ada salah harusnya kita fokus kill Luna dulu gampang nanti biar bisa kill yang lain gue malah gak biarin Lunanya hidup ya temen-temen akhirnya senjata makan tuan gara-gara Lunanya hidup nah ini harusnya gue ngejebret Luna ya temen-temen dengan ngejebret Luna gitu mungkin bisa ada chance lah gitu kan buat ya rada mantis gue dicikol ya itu ya temen-temen ya kelemahan salah satu kelemahan rada mantis itu ya kalau ketemu kayak Sion atau apa kalian fokus aja ke rada mantisnya gitu kan kayak kemarin-kemarin mungkin ketemu lawan yang apa sih namanya belum belum terlalu bukan gak bagus ya bagus cuman gak fokus di rada mantis gitu akhirnya rada mantisnya terlupakan gitu kan ya temen-temen ya jadi ini udah mantul bener move-nya dari babang IDNAG ini dia bener-bener ngeliat shine yang bakal potensial gitu kan maksudnya dia ngincer shine yang potensial daripada dia ngebunuh si siapa namanya Mabur Langit tadi dia lebih milih untuk ngebunuh si itunya apa namanya rada mantis ya temen-temen jadi udah mantul banget lah babang IDNAG ini gue jarang menang lawan dia pokoknya kalah terus dah mantap mantap bang lanjut server 8 mantul nih mantul mantap mantap next kita bakal ketemu nah ini dia temen-temen ini ketemu Evil Saga ya gue gak tau ya ini apa permasalahan di skill dia atau level dia yang masih 70 gak tau tapi mungkin ini bisa jadi alternatif salah satu caranya untuk ngatasi line up ini ya temen-temen ya karena biasanya untuk line up Evil Saga sendiri itu dia bawa line up yang less energy banget nah itu kita bisa lihat line up musuh itu less energy banget dan disini gue sengaja ngepush mu nya biar dia jadi inceran si evil nya karena gue bakal open wall dan disitu gue kasih blood hell nya Alaya ke Evil Saga jadi ketika dia kill paling gak kita bisa buat dia sekarat gitu ya temen-temen ya disini kita bakal lihat disini kita bakal lihat nih nah ini dia terus fokus banyak healer ya terus ada ada si siapa namanya nah ini dia kan nge-hit wall nih nah gini maksud gue temen-temen sementara dia udah sacrifice darahnya dan disitu sebenarnya repotnya ada si sorry ada syauri ya temen-temen ya tapi disini gue coba langsung release aja karena dia udah nyikat wall gue dan lumayan 14k dan dia bakal nyikat wall gue lagi dan kalau misalnya begini ini mungkin ada kesalahan juga ya jadi cara mainnya juga dia harusnya mungkin bawa tombak ya temen-temen ya bawa tombak dan gak bawa itu jadi karena dia bawa tombak akhirnya eh karena dia bawa synees nah dia synees kan akhirnya gue pun mengeluarkan kekuatan datang bulan ya nah akhirnya gue synees juga gitu kan dan disini gue udah dapet damage dari si Evil Saga gitu kan dan area-area gue udah punya move gitu nah disini gue akan mabur nah disini dia udah terus nyerang-nyerang mau gue juga ternyata udah gak memilih disini mabur-mabur dan kalau mabur karena dia cost energy dan dia si Evil Saga bakal ngincer salah satu syne gue gue gak tau dia bakal ngincer siapa tapi yang keras dia gak bisa ngincermu ya karena di synees kecuali pasifnya tadi yang keluar nah ini dia yang pasif yang moncot-moncot dari atas itu nah dia ngekill Luna dan akhirnya dia terbunuh dengan sendirinya ya temen-temen gara-gara blood hell nah ini dia udah mati dan kita punya damage ya udah sendirinya udah pada sekarang semua balikir syne kumatan mau giyarkabir nah ini tinggal kita geprek selesai deh lawan Evil Saga ya gitu ya temen-temen kira-kira triknya seperti itu tapi mungkin buat player-player Evil Saga juga mungkin bisa diakalin triknya supaya pake tombak gitu kan atau pake apa gitu jadi mungkin bisa nghalau move-nya si Ariyasmu ya temen-temen ya itu kebetulan tadi gue juga bannya June jadi dia bener-bener udah mungkin terpojok juga ya karena mungkin menurut gue Evil Saga butuh June gitu juga lawannya kayak harusnya kayak gue tadi pake June temen gue temen-temen mungkin tau lah gue gak jarang banget pake June gitu kan bukan gak suka tapi karena mungkin kurang menghadirkan sesuatu yang indah aja gitu kan buat temen-temen semua kurang menghadirkan sesuatu yang indah karena menurut gue June itu gak perlu thinking more ya gak perlu berpikir banyak yang penting open tali selesai masalah gitu kan kalau Shenzhen yang lain menurut gue ya masih masih ada mikirnya lah kayak Alaya harus ngasih bladzel ke siapa terus harus attacknya kapan terus kayak si Kanon harus attacknya kapan masih masih ada pola berpikirnya gitu tapi kalau June kita jadi pola berpikirnya kurang ya temen-temen ya karena gak ada variasi gak ada variasi permainannya gitu loh gak ada variasinya kita cukup sama kayak model Luna Kiki itu kan gak ada variasi permainannya karena tipikal tipikal support gitu kan nah masih kayak masih ada variasinya support tuh kayak Athena terus Pandora masih ada variasinya kita masih bisa ini harus siapa yang di 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 blessing ini harus siapa yang di insert gitu-gitulah kira-kira gitu kan disikad dong wak laksian explosio mati jadi tadi gue ketemu Milo orang-orang gigibet ya temen-temen gue jadi iri milo ya jebretan gue kalah disama milo milo galak tadi gue ketemu milo galak-galak ya temen-temen tapi ini kekuatan mabur langit wah wah kekuatan mu wah Wah, rasakan, Bang. Ayo, Bang. Udah habis ini. Wah, kena bola. Galaxian. Waduh, ampun. Waduh, Galaxian. Masih terlalu tengy, teman-teman. Waduh, ditotol ninggal surahnya. Bang, serudukan badak. No go. Ini kita lindungin Hades-nya aja. Biar kita punya wall. Wah, kuat dan atau bulan. Ayo, Bang. Eh, gak berani ngikat wall gue. Waduh, milu lagi, tocol. Wih, dikurungin siapa, Bang? Nyuruh kurungin siapa, Bang? Waduh, Radamatis dikurungin. Lolos dong. Wah, ini kesempatan kita buat balik. Sagan kuatan mabur langit. Hiya. Hiya. Waduh, mantul. Saganya ninggal ya, teman-teman. Kita lindungin si Radamatis-nya. Karena udah bintangnya, stack-nya udah empat sayapnya. Jadi, terserah Milo mau kill siapa. Wah, gagal kill ya. Mantap, Bang GoSkill. Wah, makasih, Bang. Oke, teman-teman. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Ada video kiriman dari teman-teman subscriber ya. Ya, sekali lagi, informasi juga buat teman-teman yang masih mau ngirim video. Gue selalu terbuka. Tapi, kalau misalnya ada video yang gak ditampilkan atau gak ditayangkan di YouTube gue, gue mohon maaf. Karena mungkin kebanyakan juga mempertimbangkan juga kayak gameplay-gameplay-nya. Gue pengen yang unik. Jadi, kalau misalnya biasa atau bukan biasa sih maksudnya. Terus gambar juga ya, teman-teman. Kadang-kadang teman-teman kayak ngirim gambar juga kurang resolusinya, kurang bagus ya, teman-teman. Ya, maaf. Sekali lagi, gue mohon maaf untuk teman-teman yang udah ngirimin. Tapi videonya belum sempet nongol di YouTube gue. Gue sekali lagi ucapin mohon maaf. Karena banyak alasan dan pertimbangan ya, teman-teman. Gue mohon maklumnya. Oke, lanjut aja. Ini ada video kiriman dari babang Saiton. Waduh, Saiton Seniro Jim's X. Wah, lawan Starburst. Wah, mantul. Mantap, mantap. Ini bawa line-up-nya adalah Ibradocco. Wah, ini dia main controller ya, teman-teman. Gue terus terang, Seraphie Brady masih perlu banyak belajar main controller. Karena gue nggak punya satupun Sain controller ya, teman-teman. Maksudnya punya, tapi nggak keurus ya, teman-teman. Baik dari kosmonya, levelnya, maupun skill-skillnya. Jadi, gue pengen nyoba belajar-belajar juga dari teman-teman yang jago-jago main controller ya. Ini dia ada Lizard Misty, ada Andromeda Sun, dan ada Grand Pope. Wah, melawan Mabur Langit, Arya Shikisaka, Poseidon, Sion. Wah, lawannya sebenarnya galak ya. Tapi inilah kekuatan controller ya, mungkin ya, teman-teman ya. Yang harus banyak-banyak dipelajarin juga dari gue. Eh, dari gue. Gue, gue, gue. Mungkin buat teman-teman juga yang masih lemah, controller-nya sama kayak gue. Gue ini lemah ke teman-teman di controller. Jadi, kalau ketemu tim controller itu gue biasanya udah langsung angkat tangan ya, teman-teman ya. Secara pribadi gue langsung angkat tangan. Karena memang line-up gue itu line-up yang gampang di counter ya. Counter-nya itu kalian bawa controller aja, gue udah terus terang. Line-up gue yang sering-sing gue pake itu udah nggak mungkin bisa berjalan gitu ya. Dan gue pasti sekitar 70-100% gue pasti kalah kalau ketemu tim-tim yang main controller ya, teman-teman ya. Itu salah satu kelemahan gue. Gue kasih tau biar teman-teman yang mungkin line-up-nya hampir sama kayak gue nanti bisa explore lagi line-up-nya biar bisa nanganin tim-tim controller ya. Oke, kita liat langsung mencocok Milo mencocok. Aduh, gagal kill. Ini Milo, ini Milo. Aduh, gue pengen build Milo tapi udah kehabisannya XP gara-gara up Radamantis kemarin ya. Buat bantu-bantu Legion biar bisa ngasih antribusi yang baik buat Legion ya. Karena gue, karena Radamantis itu kata teman-teman juga kemarin lebih worth it ya, lebih worth it buat main di, apa namanya, di Legion Boss ya. Atau lawan-lawan boss-boss gitu lah. Cuman gue sedikit tertarik aja dengan pola permainan Radamantis di PvP. Jadi akhirnya gue mutusin untuk coba main line-up Radamantis di PvP seperti apa galaknya dia gitu kan. Akhirnya kemarin kita main sedikit dan mungkin besok juga bakal main-main lagi. Karena hari ini gue dari tadi Radamantisnya dibun terus ya teman-teman ya. Kecuali yang tadi nggak dibun itu. Ya itu karena, nggak tau ya. Karena mungkin jamannya Evil Saga ya. Jadi mungkin teman-teman juga lebih milih untuk ngebun ya. Sen-sen yang less energi ya. Biarpun sebenarnya tadi gue nemu trik yang nggak sengaja juga. Nggak tau juga trik itu bakal berjalan buat kalian atau nggak. Tapi yang jelas mungkin itu salah satu caranya buat nge-counter Evil Saga ya. Yang pertama, Uolmu biar disikat kita dapet true damage. Yang kedua, kasih blood hellnya si Alaya. Jadi ketika si Evil Saga-nya moncrotin sen salah satu sen kita, kita udah siap untuk nge-counter balik gitu kan. Itu sih mungkin salah satunya ya. Mungkin kalau ada teman-teman masukkan juga ditunggu lah intinya untuk nge-counter Evil Saga yang mungkin lebih bermanfaat. Kayak mungkin pake Outrate Shiryu atau pake apalah gitu kan mungkin ya teman-teman. Ya gue yakin pasti lebih banyak kreativitasnya juga line-upnya juga lebih variatif dibanding line-up gue. Jadi Ani tunggu bang, 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 bang masukannya buat counter line-up Evil Saga. Buat teman-teman juga mungkin ada masukannya buat gimana cara mainnya Evil Saga supaya nggak gampang di-counter. Dan mungkin bisa lebih tampil maksimal ya teman-teman ya. Jadi line-up-nya maupun kosmo-kosmo-nya yang mau share nanti boleh Ani tunggu di kolom komentar ya teman-teman ya. Wah langsung kekuatan di Jenshan. Waduh ini kita lanjut ke waduh kita gue lagi ngelantur nih ngocenya malah ngebahasi bersama kita nonton aja teman-teman. Oke waduh ini sebenarnya terdesak sekali babang Saiton sini cuman memang inilah kekuatan Grand Pope ya teman-teman. Dan kekuatan Andromeda Sun yang sesungguhnya dia tidak memberikan damage tapi cukup ngekontrol Sain-Sain lawan yang akhirnya Sain lawan tidak mampu berkutik sama sekali. Dikasih otak kepalanya waduh kena waduh gak kena dikasih otak dia tidak kasih otak tapi kena. Dikasih otak dia tidak kasih otak tapi kena di doko noko mapor ijo. Wah modiar Poseidonnya pergi ke laut Poseidon. Dan dia Sisyonnya masuk dimension terus ya jadi memang agak susah. Gue terus terang kalau ketemu Grand Pope agak-agak gedeg juga ya teman-teman. Maksudnya bukan gedeg sih agak-agak ngampun. Waduh dikasih otak kan nih. Kasih otak Bang. Wah gak dikasih otak sama si babang. Wah kekuatan noko ijo. Wah didik 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 didik. Kelar dong. Oke segitu dulu video untuk hari ini teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan share video gue ya teman-teman. Salam Abur Langit. Bye bye.